makanya kita kaya menghindari aja sesuatu happy-happy udah diselamatin tiba-tiba gimana-gimana aduh mohon maaf ini aku cuma benda 2 tahun doang, aku 30 udah sih paling tua gue, udah day to you happy banget amin amin eh kenapa lu yang niung sih ini sambil dimakan bisa gak sih, kayaknya menggiurkan ada apa ya bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tang ting tung tang ting tung kita mulai di podcastnya Aiman Riki, bersama Siti Badria dan Chris Jana ini bukan SMR eh seneng banget deh ini tuh seumur-umur ya gue kenal sama Sibad, baru kali ini ke rumah gue alhamdulillah terima kasih banyak ya Sibad ya ah udah ngundang aku kamu seumur-umur lo udah berapa lama sih gue banyak banget yang pengen gue tanyakan sama mereka tuh ini TBL, TBL, TBL ini kan dulu gue tuh ke rumah kalian ya ke rumah kalian itu waktu pas waktu itu tuh 2000 berapa sih ah? 2019 ya 2019 2019 terus dimana itu tuh belum belum hamil belum hamil angan-angan hamil yang mau nemuin baju baju digantung itu baju-baju anak gitu digantung kalo lupa tayangannya nih lanjut eh ini lucu banget dah asli ini kenapa mesti ada eh eh sempat baju anak kecil ini ini kenapa ada baju anak kecil lupa 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 aduh aku pengen rucak apapun yang dia mau gue harus ikutin harus turun itu aduh gue tuh berarti pas kemarin ngeliat postingan kalian ternyata Jian sampe sujud syukur itu gue sedih juga loh masalah serius ah ini sedih banget karena ngeliat perjuangan kalian tuh dari dulu pengen banget punya anak berapa lama sih 2 tahun sebenernya cuma gak tau kenapa kita dari apa tahun pertama juga udah pengen banget punya anak yes terus terus ya Alhamdulillah dikasihnya pas banget pas 2 tahun 1 minggu sebelum 2 tahun 1 minggu sebelum ulang tahun pernikahan sama Allah dikasih hadiah Masya Allah 1 minggu sebelum ulang tahun pernikahan wah Alhamdulillah banget itu tipsnya apa ah kok tiba-tiba bisa kan apakah ada mimpi dulu atau emang gue ngeliat kalian tuh jadi lajin olahraga terus gue mikir apa karena lajin olahraga atau karena makanan yang sehat atau apa kalau olahraga gue selalu olahraga setiap hari sih iya wajib kalau gue selalu olahraga setiap hari kanan gue harus jaga bud apa sih eh majo dikit dong biar seorang lebih tebel sebagai seorang model profesional enggak lah gue emang olahraga biar sehat aja dan gue pengen lebih fit aja dan karena dokter kita kan juga program ke dokter oh ada program ke dokter ada program ke dokter tapi enggak cuma kasih obat kasih obat kasih vitamin dikasih tau kapan waktunya untuk suburnya berhubungan waktu suburnya kapan disuruh olahraga disuruh segala macem semuanya jadi kita ya yaudah dapetnya sehat itu kita juga udah lama ya ke dokter maksudnya kayak dari awal udah coba ke dokter udah dicek karena kita ketakutkan kalau misalnya kita nanti ada yang kan amit-amit di bang bayi takutnya salahnya di gua atau salahnya di Siti jadi kita biar enggak salah-salahan kita cek ke dokter dan ke dokter pun alhamdulillah kita enggak ada sehat dua-duanya emang saat itu kita belum dikasih aja sama Allah masih belum di dipercaya untuk dititipkan buat hati tapi alhamdulillah ya hari ini ya sekarang udah berapa bulan? mau ke 6 6 bulan nah itu pertanyaannya kenapa dikeluarkan videonya pas 4 bulan? itu jadi pas gua liat eh kok udah gede banget oh jadi dia tuh mengeluarkan tuh disimpen-simpen dulu kenapa sih alasannya? katanya kan pamali kalau baru-baru positif terus tiba-tiba langsung di kasih tau semua orang pamali katanya gitu makanya kita kayak menghindari aja sesuatu dulu emak iklan banget ini dulu dengerin dulu terus lanjut makanya kita tuh menghindari sesuatu yang kita tidak inginkan di Islam kan ada kain ya betul kayak kalau misalnya kita posting yang katanya kan kalau di bawah 4 bulan tuh masih rawan buat kain minta ada orang yang sirik ada orang yang seneng tapi ternyata di mulutnya seneng tapi di hatinya enggak kita gak tau itu jadi kita jaga-jaga aja di 4 bulan deh katanya di 4 bulan soalnya kan bayi itu di 4 bulan udah ditiupkan ruh kan di karunan ibunya ya alhamdulillah ya akhirnya oh gitu dan banyak juga yang misalnya kan udah happy-happy udah diselamatin tiba-tiba gimana-gimana aduh mohon maaf ini kenapa? iya gua tau kok rusak kok enggak kita ingin dari posisi yang enak oke tapi kalau kalau ngomongin hubungan kalian jadi kalian tuh beda berapa tahun Sibad Jian-Jian umur sekarang berapa tahun? 27 27 selain 27 28 mana sih lo? 27 gue cuma beda 2 tahun doang aku 30 udah sih paling tua gue udah iya sih eh lo tuh berarti 28 27 Sibad 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 29 udah baru 30 oh baru 30 oh baru 30 Masya Allah oh iya tanggal berapa? 11 November 11 11 happy birthday happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday inilah situasi podcastnya Aivan tuh beneran oh my god oh my god oh my god oh my god to you terima kasih ya oh my god ayo silahkan Bismillahirrahmanirrahim doa ya semoga anaknya lahirnya normal sempurna 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 sehat amin papahnya rezekinya banyak amin ya Allah berkah dunia akhirat amin Bismillahirrahmanirrahim doa juga Aiman biar cepat nikah amin ya Allah semoga Aiman cepat nikah ya Allah amin 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 ayo eh kenapa lo yang dium ayo 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 aku tuh ngerasa aku tuh selalu harus ulang tahun ngerti gak sih ya 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 ayo 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 emm gila ya iya aku pikir cuma iya di sini aja ya biar keliatan ulang tahun nah biar keliatan ulang tahun walaupun udah lumayan telat ya baru baru kemarin oke harapan di ulang tahun apa sih karena sekarang aku lagi mengandung ya harapannya yang kayak tadi aku pengen anak aku sehat normal sempurna sempurna tuh dalam arti yang lengkap jarinya lengkap matanya lengkap jadi gak ada yang gimana gimana tapi udah dicek belum cewek cowok belum kita udah cek kita setiap bulan pasti ngecek iya karena kan pengen lihat keadaannya kayak gimana tapi harapan lo apa gua ada harapan sih kayak gua dikasih sama Allah udah alhamdulillah banget ya betul yang penting sehat sempurna apapun betul karena kita juga bukan waktu yang sebentar kita bisa dapetin anak itu bukan hal yang mudah untuk dapatkan itu jadi kita ada apapun yang dikasih sama Allah kita syukurin dan itu biasanya ya kalau misalkan dapetnya tuh susah banget pasti dijaganya luar biasa banget kan ya jadi disyukurinnya juga luar biasa banget harus harus tapi feeling lo apa? kalau feeling gue ya ngeliat si bat yang makin glowing kayaknya sih cewek ya oh gitu feeling gue kamu orang yang kesekian ratus deh gayi kayaknya cewek sih tapi kalau lo feelingnya kayak ini aku glowing tuh gara-gara aku pake glow ghost ya masuk itu namanya glow ghost sih boleh ya ini karena jalan tuh punya produk baru namanya tuh glow ghost glow ghost essence tuh essence terbaik di dunia wow itu adalah produk yang paling the best paling hype saat ini karena bisa mengoptimalkan kinerja skin care sekalian supaya lebih maksimal nah itu aman untuk bumil dan buswi guys ya sudah bermOM dan semuanya bisa pake semua jenis kulit bisa pake glow ghost essence ini iklan masukin ini kelamaan ngomong iklan nih kayaknya tapi ngomongin lo usaha jadi usaha lo tuh sekarang apa aja? usaha gue usaha gue usaha gue usaha gue kecil-kecilan usaha gue uang buat istri yes pasti ya selain syuting-syutingan apalagi ya selain syuting-syutingan punya itu kan glow ghost glow ghost drop it shine drop it shine terus skin slim yes terus terus apalagi ya udah masih saat itu wah hebat ya luar biasa itu kenapa? karena lo ada tuntutan eh ini gue udah keluar jadi gue harus harus banyak lagi usaha gue harus at great Enggak sebagai seorang suami kan Emang sudah sewajibnya untuk membiayai keluarga Apalagi Siti saat ini kan gak kerja Kita jadi Dari Siti tuh udah berhenti syuting Berhenti nyanyi tuh dari 6 bulan sebelum dia hamil Jadi kayak emang gue berhentiin gitu Jadi ya gue harus tanggung jawab Atas apa yang gue suruh ke Siti Untuk berhenti nyanyi Gue harus tanggung jawab Karena itu gue harus bisa membiayakan keluarga Harus bisa menggaji karyawan Harus bisa semuanya Alhamdulillah Allah memberikan itu semua Rezekinya luar biasa Apalagi di saat aku hamil Alhamdulillah Allah tuh gak ngasih rejeki banget buat dia Shooting tuh gak ada berhenti ya Shooting, shooting, nanti, 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 nanti Itu ya Allah, alhamdulillah banget Itu yang namanya rejeki anak juga nah there ya Maka ketika gue liat pos���ian jalan Wah ini, wah ini, alhamdulillah banget sih Makanya orangnya jangan takut tuh buat punya anak Orang kalian misalnya udah pasangan nih Kalian masih bingung Kayak masih nahan-nahan mau punya anak Ini mah antara dia komen Sama nyelpet gue Ini gue ngomong semua-semuanya ya Sama semuanya Buat pasangan-pasangan sekarang yang belum nikah Ataupun yang sudah menikah Dan masih menunda-nunda anak Please jangan ditunda Karena Kalau misalnya kalian pikir aja Takut riskinya belum cukup Masih belum ada Ternyata makin diberkahi lagi Percaya deh Pasti ada riski buat anak Ada riski buat istri Allah tuh gak tidur Allah tuh pasti akan mengatur Sesuai dengan Keinginan umatnya Masya Allah Nah yang lo lakuin itu juga gak sih Waktu pas kemarin-kemarin ya Yang sebelum lo punya anak Selalu dicibir netizen Ini pasti mandul nih Udah gitu di Sering banget lagi Pasti banyak ngomong Kapan kah punya anak Kapan punya anak Itu rasanya gimana Dan lo curhatnya sama yang di atas Kayak gimana sih Sebenernya sih kita di awal-awal Sedih ya pasti Kayak dibilang kayak gitu Kayak Kok ada orang sejati tuh Kita gak kenal Kita gak kenal sama dia Dia gak tau personality kita kayak apa Kok bisa sih ada orang yang bisa Sampai Sekasar itu Ngomong sama kita orang yang gak kenal Dia gak dia kenal gitu Cuman lama-lama Kita kayak Oh yaudahlah Gak penting juga buat hidup kita Kita juga gak kenal sama dia Kita juga gak dari duit sama dia Dia juga gak menghasilkan apapun buat kita Ya udah biarin aja Dia ngomong kayak gitu Bodoh amat Lama-lama kayak gitu Nah terus curhatnya sama yang di atas Gimana biasanya Gimana-gimana sih Palingnya cuma minta aja Sambil dimakan bisa gak sih Kayaknya menggiurkan Ada apa ya Podcast sambil makan Boleh Kayaknya enak deh Kayaknya enak deh Eh by the way guys Aiman itu udah kayak kakak gue sendiri Dari dulu ya Nah kalo mau nonton boleh tuh nanti di channel Youtubenya Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Dian Orang tuh dari dulu tuh suka bingung Kalian tuh saudara lah Bagaimana sih Gue selalu bilang Iya Aiman kakak gue Karena gue dari lulus SMA SMA deh SMA lulus SMA Kuliah Kuliah loh kuliah Dari kuliah tuh gue sama Aiman Aiman yang mengajarkan gue semuanya Semuanya deh Dari agama Dari kerjaan Baik Eh tadi lo nanya apa terakhir gue lupa Lo curhatnya sama Allah Oh iya curhatnya sama Allah Curhatnya sama Allah gimana sayang Ya paling iya Ya gitu Aiman Minta dikasih Terus Gitu aja sih Iya sampe kita kemokas juga doanya itu doang ya Iya Minta dikasih Doanya itu doang Itu aja cukup Alhamdulillah Dimakan dulu deh ya Ya Aiman makan Nanti Nanti Ini Ini perpaduan ya Podcast dan SMR ya Oke boleh Gak apa-apa kok Atur Atur ya Nah Eh lanjut lah pertanyaannya Yang pas waktu di video itu Karena lo tuh bangun tidur banget Iya Emang sebelumnya Ada firasat Oh ini kayaknya gue hamil nih Sibat Waktu itu Yang firasat malah bukan dia Tukang pijit kita Iya Kenapa Jadi ada yang biasa Mijit kita Dia nelfon ke Siti Neng kok aku mimpi Neng nangkep burung ya Apa Iya nangkep burung Neng nangkep burung gitu Oh iya mbak Terus Siti bilang Nah kan udah gitu kan Udah ada segala macem La 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 Berhubung mau Anniversary Jadi aku tuh kayak Kali aja Gitu Kali aja Allah gak Sini Karena kayak tahun-tahun lalu tuh Mas anniversary Tahun lalu tuh aku bilang gitu Di dalam hati aku tuh Tahun depan Aku pengen ngasih kadonya anak dong Gitu Aku ngomong gitu Jadi ya Eh kali aja Karena si mbaknya mimpi kayak gitu Kan halu kan gue kan Jadi Jangan-jangan gitu Jangan-jangan gitu Terus yaudah akhirnya Apa namanya test pack Gak ada rasa mual dulu atau apa Gak ada Setelah itu baru Terus gak tau Oh ini telat nih Berapa bulan Enggak Emang Itu baru seminggu Karena emang setiap bulannya Aku tuh selalu test pack kan Jadi gak spesial lagi Buat test pack tuh Ya udah Lalu biasa Gitu Oh kok boleh tau nih Udah berapa kali test pack Sampai jumpa